Intro Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa di seri peranungan kitab-kitab Nah saat ini kita akan membahas kitab hidung agung Mari kita membahas, kita belajar bersama-sama Dan kita akan masuk dalam hidung agung fasal yang pertama dengan tema cinta sejati Kidung agung 1 ayat 2 berkata Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur Hidup akan bermakna indah jika ada cinta terlibat di dalamnya Dunia yang kaku, yang terkungkung oleh hukum dan peraturan pun bisa mencair karena cinta Cintalah yang mewarnai dunia ini Sehingga dalam Alkitab pun ada kitab yang khusus untuk mengetengahkan hubungan percintaan Anak manusia yaitu kitab Kidung Agung Ada yang menganggap bahwa Alkitab itu suci dan tidak seharusnya memperlihatkan kisah asmara Yang bagi sebagian orang berkata tabu dan porno Justru Alkitab sudah mengetengahkan kisah asmara untuk mengajarkan kepada manusia Apa artinya cinta yang sebenarnya Cinta kasih adalah universal Menyeluruh baik pelakunya ataupun penerimanya Nah menjadi sebuah kewajiban untuk bersekutu dan menjalin cinta kasih antara manusia Dan itu merupakan perintah Allah kepada manusia Kejadian 1 ayat 28 Beranak cucu bertambah banyak Penuhi bumi Bagaimana bisa beranak cucu tanpa cinta terlibat di dalamnya Cinta kasihlah itu yang seharusnya menyempurnakan Persekutuan yang diharapkan Allah Agar dilakukan oleh manusia Cinta sejati tidak memandang perbedaan status Ataupun latar belakang kehidupan Hal ini sedikit tergambarkan dalam puisi pertama dari Kidung Agung ini Bagian ini terbagi menjadi dua Yaitu ayat 2 sampai ayat yang keempat A Suara sang mempelai perempuan Dan ayat 4B suara para sahabat Ayat 5 sampai 7 kemudian sang perempuan Dan ayat 8 para sahabat Fungsi suara para sahabat ini menjadi pemberi semangat Untuk pasangan itu tetap setia satu dengan yang lainnya Walaupun sedang dihadang tantangan Pasangan yang sedang menjalin cinta Akan selalu mengekspresikan kerinduan Bahkan juga keraguan diri Dan pujian dan harapan mereka Kerinduan itu bukan hanya timbul dari dirinya sendiri Melainkan merupakan suatu respon terhadap cinta Mempelai laki-laki kepadanya Dan ini menggambarkan kerinduan umat Tuhan itu sendiri Adakah engkau selalu merindukan Tuhan Sebagai kekasih hatimu? Warga kerajaan Tanpa cinta Dunia tidak akan penuh warna Cintalah sang pembangkit Gairah kehidupan Untuk terus maju Dan berkorban Cinta itu adalah Antara saya dan dia Tuhan Yesus berkati Sampai jumpa di Kitab Kidung Agung Fasal yang kedua Tuhan Yesus berkati